Siapa berbuat jahat, pasti akan merima ganjarannya telah. Hati-hati mengurus kasus. Hati-hati menangani kasus. Jangan sampai Bapak menerapkan pasal sesuai selera dan pesangan. Maka filsafat hukum itu lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menyalahkan orang yang tidak bersalah. Hati-hati. Berat tugasnya Bapak sebagai jaksa. Mewakili negara dalam menuntut orang. Bapak salah menetapkan pasal, salah menerapkan masa depan orang. Dan Bapak akan dituntut nanti di akhirat. Kalau Bapak tidak sholat, tidak puasa, Gampang tobatnya, Pak. Bapak dosa kepada Allah, gampang tobatnya. Satu, menyesal. Dua, mengakui. Tiga, tidak mengulang. Empat, ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apapun pasti siampuni. Walatai asumir rauhillah. Jangan kau putus asa. Tapi kalau Bapak dosa kepada seorang manusia, Bapak bukan cuma empat syaratnya ini, Bapak datang minta maaf sama orang yang pernah Bapak zolimi. Saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak tidak meninggalkan kasus-kasus yang bermasalah di tempat itu. Kalau Bapak pensium dan meninggalkan beberapa kasus, Bapak harus kembali nanti ke sana minta maaf. Kalau tidak sempat minta maaf dan wafat, Bapak susah, Pak.